Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pecinta kuliner angkringan khas Indonesia Oke sekarang perwanto sebelas berada di angkringan terserah yang terletak di Rengas Dengklok kota bersejarah ini ya teman-teman atau kota Sarawang itu oke teman-teman disini gua sedang melihat kok disini ada angkringan yang pintar banget dua pemuda ini Bang Dede dan Bang Reja ini memanfaatkan lahan depan rumahnya yang luas untuk angkringan ya teman-teman sama dan mirip banget sama gua gua berawal buka angkringan juga memanfaatkan depan halaman rumah ya teman-teman ya sampai sekarang juga masih berjalan dan memanfaatkan lahan depan rumah ini teman-temannya jadi gua ingin mengajak teman-teman semua nih untuk mencontoh Bang Dede dan Bang Reja ini apabila teman-teman mempunyai lahan depan rumah yang luas atau lumayanlah untuk kita bisa usaha ya mungkin teman-teman awal-awal tidak mau sewa tempat bisa saja teman-teman memanfaatkan daripada lahan depan rumah teman-teman ya untuk berjualan angkringan ya teman-teman oke teman-teman karena mic gua ternyata tidak disangka-sangka gua putus nih teman-teman jadi gua nggak bisa ngobrol banyak-banyak dengan Bang Dede dan Bang Reja ini tapi sedikit banyak ya gue ingin ngobrol-ngobrol ya semoga aja bisa kita mengambil sesuatu atau inspirasi dari Bang Dede dan Bang Reja ini teman-temannya dan inilah menu-menu untuk awal Bang Dede dan Bang Bang Reja sediakan untuk pelanggannya di malam Selasa ini kalau nggak salah ya teman-temannya Oke langsung saja yuk kita ngobrol sedikit banyaknya dengan Bang Dede dan Bang Reja lanjut berarti buka disini baru berapa bulan Bang Oh disini berapa udah sebulan abang namanya sahabat nama-nama Reja Reja kalau abang Dede 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 Bang Reja orang sini asli bang asli orang sini banget sih orang badang-orang badang ini asli karawang orang-orang asli karawang jual angkringan Jogja 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 Kelatin sih Bang angkringan itu sebenarnya aslinya dari Kelatin ini gak dari Kelatin juga ininya kerobaknya? kerobaknya sekarang begini bang sekarang agak longgar iya kalau enggak emang karena aku pantai jari juga iya agak longgar tuh banyak longgar-longgarnya padahal belum lama ini ya itu karena tuh hujan nanti ya dibiarkan naik untuk di daerah begini apa muncul berapa bang terus kan? Rp2.000. Rp2.000 kan? paling karena ini naik oh untuk luar doang ya? paling Rp2.400 oh udah Rp2.400 isi tiga berapa lagi bang? iya pokoknya kan kan udah Rp3.000 kan? Rp3.000 kalau Rp3.000 harusnya ini Rp4.000 oh ada bang ini Rp3.000 ini ucuk segini wakili Rp3.000 ini lebih lah lebih satu lagi bang kalau Rp3.000 awalnya Rp2.500 5 biji dah 5 biji kalau Rp3.000 kalau di hitam belamanya agak banyakan Rp2.500 kalau gua surpise di angkring-angkringan emang begitu porsinya untuk nasi kucing ya seginpah lah kebanyakan coklat ya bang? kecap? kecap bang manis kebanyakan baceman ini gak ada tempe bacem tapi kalau ada di kuningin dong ya? iya kemarin sempet tapi kuning tapi kalau di sana sampai dibakar lagi kalau gua juga sama bang penjualan teringan juga sama oh di angkrut di situ? di Pasir Gombong yang jajanya bukan apa bang? yang jajanya gua sama temen cuma kalau lu kan join kalau gua sama gua gitu ngikut kalau lagi nganggur gitu iya udah disini aja main mau gua bareng gua main join dari awal berdua emang angkringan mah kudunya berdua bang? iya kan kudunya mau ke TFR ke TFR ke TFR terus kalau lagi itu tuh BT iya bete ya Mita ampun dah gak ada yang berbagi kejenuhan kita oh lu bisa sih bang? apa bang? bisa ke pikiran keangkringan? awalnya ini apa sayang? tapi cuma kan kerja tadi di karewan toko oh tadinya kerja di karewan toko? iya dia doang kita oh kalau apa? emang di ini ngegrip ngegrip? iya berhubung dari temen komunitas yang di kota jualan angkringan jadi gigit-gigit tau dia pengen buka angkringan bisa nih ikut yaudah temen lu ada yang buka angkringan? iya siapa mbak? di sana di kerawang kota di kerawang kota jadi lu malah jualan gitu jadi terimain kan di kontrakannya dia kalau lagi bikin sate-satean terus lagi udah dasar jadi tau dikit-dikit ilmunya gitu alam enggak dia mau bikin angkringan pican yaudah jadi berbagi ilmu lah akhirnya bikin angkringan tuh pengen nongkrong tapi dibayang iya itu sih lebih begitu jadi lu intinya selalu nongkrong ya selalu nongkrong dan sekarang ingin usaha bisa nongkrong dan berpenghasilan iya gitu ya soalnya kemarin kerja bertahun-tahun kan sempat kerantau di Gorong Tawar selalu sudah 2 tahun kayak kan enggak ada temen juga enggak terlalu banyak apalagi di pulau orang kan iya jadi gak bisa nongkrong terus kemarin kerja di tambelang juga di toko enggak ada waktu buat nongkrong enggak seru emang kalau toko berapa jam mau kerja? pagi kita makan ngelola tokonya oh ngelola di situ dipercaya sama orang yang punya toko iya jadi kayak mending sekalian aja lu buka tokonya bang hehehe enggak masuk kayaknya enggak masuk soalnya ini toko kosmetik kan oh kosmetik ya kosmetik sama obat-obatan kayak gitu jadi ini tambah sekarang udah ganti sekarang namanya apa? nangkringkoy ha? nangkringkoy karena Sunda kan belum bikin tapi bener ya? belum masih pakai terserah iya masih pakai itu mah jadi yang beli juga terserah loh iya terserah mau bayar kayak apa sih? mau bayar kayak ya? terserah awal kita nanya namanya apa nih? kata dia terserah 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 kalau lu masih terserah masih kurang kurang unik bang kurang unik ya? iya kalau gua angkring kosmet kosmet? kosmet? bener serius sama angkring gua angkring kosmet kosmet? ada apa tuh bang? filokopinya ada? banyak banget lahir hahaha sekarang mah jadi ngangkring ku ini gua juga pernah tuh bang angkring tobat kosmet ya? iya angkring tobat ngobrolnya ceramah ya? si Ramun Ruani semua cuma kebanyakan kalau angkring-angkringan yang namanya unik tuh bang iya kebanyakan bukan orang Jawa yang punya bang iya karena kita namanya bukan orang Jawa ya? bener bahwa nama-nama Jawa kan agak beresiko ya kayaknya gimana gitu biasanya mah kan angkringan mas ini iya angkring-angkratir tuh angkring Jogja kan? atau mas doko iya kalau nama kayak gitu ya ada ngapak angkringan gitu kan angkringan semar iya namanya identik dengan Jawa lah jawa identik karena kita bukan orang Jawa gila 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 banget lah gitu ya jadi namanya terserah kuncin adat rumah lu bang nih hmm ini lu halaman rumah lu ya? punya kuasa dong lu bang iya kalau punya kuasa enak bang lu mau ngedesain macam apa gitu iya ini memang ngedesainnya kayak lebih ke kafe-kafe lebih modern lah ya lebih modern lah ya makanannya makanan terus yang harganya terjangkau enak kuat banget ngedesainnya lu bang kalau misalnya mau ngedesain iya jadi daya tarik juga daya tarik ya daya tarik ya daya tarik memang kurangkan lapu baru satu iya begitu aja ya kayak lambut aman aja gitu ngerangin bunga-bunga tapi sedayanya teman-teman semoga teman-teman semoga teman-teman bisa mengambil inspirasi dari sini apabila teman-teman punya lahan yang bisa dimanfaatkan untuk berjualan manfaatkan saja dulu sekalian kita belajar dan memproses ya teman-teman jadi kita gak tusing untuk sewa tempat oke salam dari gua perwanto sebelah salam dunia angkringan Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh